Nabi Muhammad, Nabi Agung yang kita sama-sama cintai, kita teladani itu adalah seorang entrepreneur, bahkan kidspreneur sejak anak-anak umur 6 tahun beliau sudah mandiri mengembalakan kambing dan seterusnya usia 17 tahun beliau jadi CEO menggantikan peran Pamanda Abu Talib dalam dunia bisnisnya dan di usia 25 tahun, Anda ingat Mahar Nabi ketika melamar Saidat Yohodijah itu dalam riwayat disebutkan Mungkin Pak, kita juga sebagai santri di samping ingin mengamalkan ilmu kita kita juga ingin menjadi seorang pengusaha nasihat ini juga bukan hanya untuk santri Pak tapi untuk masyarakat umum bagaimana kita pertama kali memulai ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha ya Pak silahkan Pak saya sepakat sebagai da'i, sebagai juru da'wah, sebagai ustadz, sebagai kiai Anda kelak Anda harus memulai karir dari pengusaha itulah yang dicontohkan oleh Nabi Nabi Muhammad, Nabi Agung yang kita sama-sama cintai, kita teladani itu adalah seorang entrepreneur, bahkan kidspreneur sejak anak-anak umur 6 tahun beliau sudah mandiri mengembalakan kambing dan seterusnya usia 17 tahun beliau jadi CEO menggantikan peran Pamanda Abu Talib dalam dunia bisnisnya dan di usia 25 tahun, Anda ingat Mahar Nabi ketika melamar Saidat Yohodijah itu dalam riwayat disebutkan 100 ekor unta dan 100 ekor unta yang saya tahu itu harga unta yang kecil saja itu 25 juta kalau 100 ekor unta berarti setara dengan 2 miliar setengah plus Nabi juga memberikan mahar 2 kilogram emas dan kalau 1 gram emas itu harganya 500 ribu maka 2 kilogram emas itu adalah 1 miliar 1 miliar ditambah 2,5 miliar berarti 3,5 miliar Nabi sudah jadi miliarder Muhammad bin Abdullah sudah jadi miliarder ketika usia 25 tahun sekarang, saat di jaman now apakah di usia 25 tahun sudah bisa menjadi miliarder jangan sampai melamar anak gadis orang putrinya kiai atau putrinya tetangga mahar Anda cuma seperangkat alat sholat dibayar hutang jangan nah pertanyaannya bagaimana kita memulai berwira usaha ya Anda harus betul-betul punya kreativitas punya inovasi jangan terus terkooptasi dengan tradisi kebiasaan atau pikiran pemahaman dari orang-orang yang ada di sekitar kita cobalah sesekali kita out of box keluar dari zona aman lakukan hal-hal yang baru jangan melakukan hal-hal yang sama seperti yang lain jadi dalam bisnis Anda perlu jadi yang pertama ya apapun bisnis Anda kira-kira yang orang lain belum ada yang jual orang lain belum ada yang garap maka garap jual seperti aqua itu siapa dulu tahun 80-an orang mau beli air putih ya zaman saya kecil air putih itu gratis dimana-mana di warung itu air putih gratis tapi kemudian ada pengusaha lokal Indonesia yang dia berani out of box keluar dari zona nyaman bahwa ternyata air putih pun bisa dijual ya itulah bernama aqua karena dia yang pertama maka setiap air mineral merek apapun selalu dipanggil orang aquanya ada mas aquanya ada deh padahal yang dikasihkan itu merek lain tapi orang tetap berapa aquanya padahal yang dipegang itu merek lain misalnya karena aqua yang pertama yang kedua kalau kita tidak bisa jadi yang pertama jadilah yang terbaik ya misalnya Anda punya pesantren Anda punya madrasa dini Anda punya TPG maka kalau pun TPG Anda bukan TPG yang pertama di kampung itu di desa itu jadilah TPG Anda the best of the best terbaik dari TPG yang ada dalam berbisnis juga begitu Anda bisa jualan sarung sebagaimana orang lain jualan sarung tetapi pastikan bahwa sarung yang Anda jual adalah kualitas terbaik sehingga dicari orang ya pepsoden itu bukan yang pertama loh tetapi karena dia diklaim sebagai pasta gigi yang terbaik the best maka orang selalu tanya yang namanya odol itu ya gak bisa jenis bukan merek yang lain oke kalau tidak bisa jadi yang pertama tidak bisa jadi yang terbaik jadikan yang beda dengan yang lain daripada yang lain bisa jadi misalnya saya punya pantiasuan saya punya pantiasuan loh di Surabaya saya punya pantiasuan pantiasuan saya bukan pantiasuan yang pertama dan juga bukan pantiasuan yang terbaik di Surabaya tetapi saya cari diferensiasi apa yang membedakan pantiasuan saya dengan pantiasuan yang lain carilah saya konsep terbaru dari pantiasuan itu apa kidspreneur program memberikan bekal kewirausahaan kepada santri santri-santri yatim di tempat saya di pantiasuan saya saya bekali ilmu kewirausahaan ilmu entrepreneurship saya tidak punya ilmu itu secara bagus tetapi saya bisa merangkul orang lain untuk mengajarkan ilmu bisnis kepada santri-santri saya maka kemudian pantiasuan itu saya ganti casingnya casingnya bernama kidspreneur center pusat pelatihan kewirausahaan anak-anak yatim dan do'afa apa yang terjadi begitu orang tahu bahwa pantiasuan saya itu unik beda maka Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Pak Prof. Muhammad Nuh mau hadir di acara pembukaan kidspreneur center dan beliau menyatakan baru kali ini pantiasuan diresmikan oleh menteri kenapa karena pantiasuan ini unik different dengan yang lain Anda yang punya TPG Anda yang punya pantiasuan Anda yang punya pesantren carilah pembeda itu bagaimana untuk menemukan pembeda daripada yang lain silaturahim diskusi dengan banyak orang temui para pakar temui para pengelola pantiasuan atau kalau Anda pengen bangun pesantren soan ke banyak KIAI KIAI-KIAI pesantren bagaimana mengelola pesantren dan seterusnya nanti dari diskusi itu dari silaturahim itu Anda akan lahir ide dan ide itu harus Anda eksekusi dan kalau Anda fokus Anda akan menemukan diferensiasi Anda dan pebisnis juga begitu pengusaha juga begitu Anda harus cari Anda harus temukan apa pembeda produk Anda bisnis Anda itu kalau itu sudah ditemukan Anda bisa jadi orang kaya mendadak selamat menikmati